so inilah penampakan pagi hari di istambul kita jalan-janya ada sedikit cloudy tapi enggak begitu dingin pizza Erjan ini terkenal di Turki Erjan Turki ini pagi-pagi rame banget kayak di Jakarta guys kebabnya ini apa ini kalau terang soal sepatu penampakan tram di istambul guys penuh banget pagi siang malam apalagi rest hour jadi kita nunggu aja nunggu pun banyak makhluk hidup di dalam jadi kayak akwarium itu pusat pembelanjaan gitu jaket-jaket juga semuanya kita udah nunggu yang ketiga kalinya ini super penuh jadi kita nunggu yang seberikutnya ya lebih nyaman soal kita nggak nggak terlalu berlah berburu-buru nggak terlalu terburu-buru jadi nyantai aja kita itu di Aksarai Metro Istanbul oh ada yang datang kayaknya tuh karena dia dikawal sama polisi siapa yang datang Pak Erdogan yang datang Pak ikutan Pak so nggak mungkin guys kita pergi ke sana naik tram ini lihat penuhnya minta ampun walaupun tiap menit tapi manusianya Wih 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 Banyak banget jadi ntar aja ntar aja ntar aja ntar aja gila nggak mungkin banget itu jalan aja ya udah jalan aja itu bener-bener nggak bisa masuk karena baru lihat orang-orang banyak yuk kita coba kita coba naik tram Hai walaupun desek-desekan itu tapi tapi ini not bad not bad at all inilah apa namanya tram tramnya lumayan tapi nggak terlalu padat ya padat sih cuma ya kayak tadi tadi kayaknya gimana banget gitu nggak apa-apa tiga cuma berapa berapa stop 4 stop Oke sampai di pusat Tahan Ahmed ya oke sebenarnya ini rush hour jam jam 11.12 jadi waktunya sibuk orang-orang kayaknya makan siang jadi penuh tapi ini asrinya traveling gal the real traveler ya harus nyobain transportasinya bener-bener bener-bener kita nyobain public transportasinya di istanbul jadi agak seru-seru gimana gitu jadi hari malem hari malem sampai sampai bener-bener kayak ikan pindang tapi nanti kita akan coba untuk ke Buyukada Insya Allah hari ini kita akan pakai feri oke keren pokoknya so dua station lagi guys jadi kita kita terusin ini udah agak lowong tramnya karena mereka turun memang disini sepanjang jalan ini shopping untuk shopping jadi orang-orang juga shopping ini hari Senin padahal hari hari kerja tapi tetep aja seperti 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 tadi malem seperti kemarin-kemarin hari Minggu lebih padat dan ini turis area banget sih disini jadi tidak mengendal tidak mengendal tidak mengendal tidak mengendal tidak mengendal orang-orang tadi pada keluar di Kepala Charse Cambaritas nanti the next station itu Sultan Ahmed oh iya belum memperkenalkan diri ini Dili tinggal di istanbul tinggal di istanbul jadi guide-nya kita gait dadakan gimana pun pasti ada guide gimana pun ada gue jalan iya bener nambah temen nambah family ini Dili itu kita kompak banget nggak tahu padahal cocok ya padahal baru baru ketemu ya udah deh kemistrinya udah dapet beneran sis also good serious sis really good kita dari dari kemarin itu sampai mau tidur itu dari makanan jalan jalan-jalan luar insya Allah udah cocok banget baguslah ambil lari kalau punya temen ya begini udah tinggal 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 melanjutkan jadi tarik insya Allah kalau kesini lagi udah ada temen udah pasti ntar kalau Dili 2 ke Swiss jangan 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 takut di lari rumah yuk kita turun yuk sudah lahir rumah tadi malam kita kesini ke Ayah Hagia sekarang penampakan pagi hari juga masih banyak orang-orang di belakang sini ada taman Haya Hagia 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 nah itu tadi malam kita foto-foto disitu jadi kita mau kesini lagi tuh itu tadi malam kita disini ini tamannya terus ini penampakan siang hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita mau masuk ke Hageia Sofia cuma karena ngantrinya seperti ini guys ngantrinya panjang banget sampai kesebelah kesebelah situ tuh masuk lagi jadi sini muter kesana jadi kita batalkan tadi malam si sepi jadi kayaknya bagusnya malam kita lihat penampakan siang harinya oke nanti malam kita kalau sempat kita kesini lagi kita di depan Sultan Ahmed banyak banget orang guys disini tapi anginnya angin sepoi sepoi salah setelah ini kita kemana kita akan lanjut pertama ke Grand Bazaar ini kurang lebih kayak 3 station dari sini abis Grand Bazaar kita lanjut ke Dome Bace which is itu adalah kayak pintu gede gitu berbang kita risau juga sama pokoknya the best lah tempatnya yuk kita pergi ikuti perjalanan kita jangan lupa di like kalau suka di subscribe untuk ikuti perjalanan kita dan di komen jumpa